Intro Shalom adik-adik Kakak berharap adik-adik selalu berlimpah sekacita setiap harinya Terutama hari ini adik-adik Karena Kak Ellen mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Sarah Loh kok masih ada yang ngantuk ya? Kak Ellen mau ajak adik-adik nih untuk bergerak, bernyanyi, memuji Tuhan Yuk kita bangkit berdiri Karena apa? Karena kita mau bersuka cita Tuhan ada di tengah-tengah kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar 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 Adik-adik mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan pada hari ini Kami berkumpul bersama Untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan walaupun masih dalam ibadah Anak online Kami tetap bersuka cita ya Tuhan Kami siap mendengarkan Dan menaikkan pujian Untuk kemuliaanmu saja Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Wah Barusan burung apa yang melintas ya adik-adik Oh ternyata itu burung Raja Wali Burung Raja Wali bisa terbang tinggi Cepat tangkas Memiliki penglihatan yang tajam Dan dia bisa memihara anak-anaknya Wah seru ya adik-adik Bisa terbang tinggi Dan memiliki penglihatan yang tajam Bisa melihat banyak hal dengan detail Kakak jadi teringat satu lagu nih Lagu dibawa ke pak sayapmu Mari adik-adik kita bangkit berdiri kembali Dan kita nyanyikan sama-sama yuk Bersama Karanga dan Kak Gita Aku ingin selalu berada di hadiratmu Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu Di bawah kepak sayapmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit tiru Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Melintasi gunung tinggi Bagaikan Raja Wali Melintasi badai hidup Di bawah kepak sayapmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit tiru Bagaikan Raja Wali Aku ingin selalu berada di hadiratmu Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu Di bawah kepak sayapmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit tiru Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Melintasi gunung tinggi Bagaikan Raja Wali Melintasi badai hidup Di bawah kepak sayapmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit tiru Bagaikan Raja Wali Melintasi langit tiru Bagaikan Raja Wali Adik-adik Adik-adik mari siapkan Alkitab Dan hati kita Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Kak Sarah Sebelumnya kita naikkan pujian Alkitab Buku Terindah Hai kawan Tahukah kamu Ada buku yang indah dan menakjubkan Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu dan semua orang Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan Karya Tuhan Yesus yang mulia Halo-halo adik-adik, ketemu lagi di minggu baru bulan September Sudah satu setengah tahun nih kita ibadah dari rumah Tapi lihat, Tuhan memelihara kita kan ya Nah, kita seperti anak burung Raja Wali yang dipelihara oleh induknya Ya kan? Baiklah, sebelum mulai firman minggu ini Yuk kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk memeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Kami telah melakukan ibadah online sepanjang satu setengah tahun ini Tuhan Dan terima kasih Engkau telah memampukan kami untuk melakukannya Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan bersabda saja ya Bapak Karena kami siap untuk mendengar Amin Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah Ala adalah penebus kita dan pemberi hukum Ala adalah penebus kita dan pemberi hukum Nah, diambil dari keluaran 20 ayat 1-2 Keluaran 19 ayat 1-8 Dan ulangan 5 ayat 1-6 Adik-adik pernah gak lihat burung Raja Wali? Tak pernah loh di Taman Safari Bobor Burung Raja Wali adalah burung yang menarik Karena dikenal dengan kecepatan dan kekuatannya Nah, sarang Raja Wali umumnya satu setengah meter Bahkan bisa sampai tiga meter Itu bisa sebesar ruangan kamarmu, adik-adik Nah, gimana dengan anak-anaknya? Anak-anak burung Raja Wali itu memiliki burung yang lembut Berwarna abu-abu, putih ke abu-abuan ya Dari atas sampai ke bawah Kakinya, kakinya itu masih sangat lemah Ya, terlalu lemah untuk menahan Karena berat badannya lebih besar daripada kakinya itu Sehingga burung Raja Wali itu sangat bergantung kepada induknya Sebagai pelindung satu-satunya Nah, apakah kalian tahu di Alkitab itu banyak loh Tentang pengibaratan sesuatu itu dengan burung Raja Wali? Nah, kadang-kadang burung Raja Wali yang disebut di dalam Alkitab itu Membantu kita memahami kebenaran dari Alkitab itu Kamu lihat di ulangan 28 ayat 49 Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 Ayat 39 ayat 30 sampai 33 Yesaya 40 ayat 31 dan Yiremiah 49 ayat 16 Di ayat-ayat tersebut terpulis kata Raja Wali Nah, adik-adik masih ingat gak bangsa Israel ketika berada di Mesir? Ya, mereka menjadi budak Dan mereka tidak berdaya untuk melepaskan dirinya sendiri Ya, kerja paksa lah ya mereka itu Nah, apa kalian ingat? Bagaimana Allah bekerja bagi mereka? Ya, Allah mengirimkan tulah di Mesir Untuk menunjukkan kepada Fir'aun dan bangsa Israel Bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar Bahwa tidak ada Allah lain selain dia Nah, Allah juga menunjukkan perlindungan dan pemeliharaannya atas bangsa Israel Apa? Yaitu memimpin mereka keluar dari Mesir Melintasi Laut Merah, Padanggur Menghancurkan musuh-musuh mereka Dan menyediakan kebutuhan mereka Jadi, bangsa Israel itu seperti anak burung Raja Wali Yang tidak berdaya harus diselamatkan Membutuhkan bimbingan, perlindungan, dan pemeliharaan Sedangkan Allah seperti burung Raja Wali Yang menyelamatkan dan memimpin bangsa Israel Menjagai mereka dan menyediakan segala sesuatunya yang mereka butuhkan Karena mereka adalah milik Allah sendiri Israel itu menjadi harta kesayangan Allah sendiri Dari segala bangsa yang lain Karena Israel itu bangsa yang menyembah Allah Yang lainnya mungkin menyembah dewa-dewa Batung-batung seperti itu Wah, istimewa sekali ya Jadi, itu seperti dirimu ya adik-adik Kamu adalah harta kekayaan dari orang tuamu Ya, orang tuamu memelihara dan mencukupi segala kebutuhan Nah, jadi Allah punya rencana Ya, Allah punya rencana kepada bangsanya sendiri Ya, umatnya sendiri Di Gunung Sinai Ya, melalui Musa Allah berbicara dari tengah-tengah api ya Dan istimewa sekali ya Itu pengalaman luar biasa ketika Allah berbicara langsung Nah, dia mau umatnya itu mendengarkan dengan seksama Dan mengikuti perjanjian istimewa antara Allah dan Israel Yaitu perjanjian itu disebut kovenan Yang tertulis dalam 10 perintah Jadi, 10 perintah itu diberikan di Gunung Sinai Kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel Nah, supaya apa sih 10 perintah itu diberi Supaya bangsa Israel Tidak jatuh dalam bahaya atau dosa lagi Nah, jadi begini adik-adik Jadi, tadi bangsa Israel menjadi budak Firaun Sekarang Allah mengeluarkan mereka dari budak Firaun Dan menjadi budak Allah atau hamba Allah Yang harus mencahati 10 perintah Nah, 10 perintah itu kenapa diberi? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa Supaya tidak jatuh di dalam bahaya Namun, adik-adik Dalam menjalankan 10 perintah itu Mereka membuat sendiri turunan hukum itu Atau aturan-aturan lainnya Misalnya ya, untuk mengunduskan hari minggu Atau hari sabat ya Tidak boleh menghidupkan api Tidak boleh sisiran Tidak boleh nolongin orang sakit Nah, turunan atau aturan-aturan sampingan itu Sangat memberatkan bangsa Israel Dan mereka menderita karenanya Turunan itu dan juga jumlahnya sangat banyak Bisa ratusan ribu Itu hanya contoh-contoh kecil saja Nah, akibatnya Bangsa Israel ini Tidak mampu mentaati 10 perintah Allah tadi Yang diberikan di Gunung Sinai tadi Secara sempurna Sebagaimana Israel tidak dapat mentaati hukum-hukum itu Dengan sempurna Yang di perjanjian lama itu Kita juga sebenarnya begitu Kita tidak bisa mentaati hukum-hukum itu Secara sempurna Jadi, kita berdosa Terus tidak sanggup lagi Memenuhi hukum-hukum itu Wah, jadi bagaimana caranya Supaya kita bebas dari budak hukum-hukum itu Ya, kita membutuhkan penebus Ya, yang membebaskan kita dari budak hukum itu Ya, itu siapa? Kristus Kristus yang membebaskan Israel Dari beban hukum-hukum itu Jadi, tidak jadi budak hukum lagi Sekarang menjadi Sahabat Yesus Jadi, sebenarnya Yesus datang itu Bukan meniadakan Hukum Sepuluh perintah itu Tidak Tetapi Yesus Menggenapinya Menjadi hukum kasih Nah, sekarang Kita tidak menjadi Hangemba hukum lagi Tapi menjadi sahabat Kalau menjadi sahabat Yesus Ya, jangan berbuat dosa lagi Ya Jadi, adik-adik Allah mengungkapkan dirinya Kepada kita di dalam firmannya ini Allah itu mau memberitahukan Siapa dia Dan apa yang dia lakukan bagi kita Ya, dia memberitahu kita Bagaimana harus hidup sebagai umatnya Yaitu Kamu harus hidup dalam kasih Ya Ini bukan lagi karena Oh Supaya Saya melakukan ini Supaya saya masuk ke surga Saya melakukan hal-hal baik Supaya saya Misalnya saya beramal Supaya saya masuk ke surga Enggak Enggak seperti itu Tetapi Kita melakukannya Karena kita Oh, aku telah Aku bersyukur Karena aku Yesus telah menebus aku Dari beban-beban hukuman-hukuman Yang ada tadi Ya Demikian adik-adik Jadi Allah mengubah hati kita Sehingga kita mau percaya Kepada Yesus Ya Allah mengubah hati kita Sehingga kita mau percaya Kepada Yesus Mentaati Allah Kita mentaati Allah Itu sebagai rasa syukur Akan siapa dia Dan semua yang telah dia kerjakan Mekian adik-adik Firman kita hari ini Amin Mari kita lupa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tepirmanmu yang telah Boleh kami dengar Dan kami Tuhan Penuh rasa syukur Kepada Amu Karena kami Mentaat Karena Engkau telah Memberikan Yesus Sebagai kami Dan biarlah Tuhan Engkau yang telah Mengubah hati kami ini Sehingga Kami mau melakukan Kasih Kepada sesama kami Sebagaimana Yesus Yang telah Mengajarkannya Kepada kami Terima kasih ya Bapak Amin Adik-adik Ayat hafalan kita Minggu ini Diambil dari Keluaran 20 Ayat 1-2 Keluaran 20 Ayat 1-2 Lalu Allah mengucapkan Segala firman ini Akulah Tuhan Alamu Yang membawa Engkau keluar Dari tanah Mesir Dari tempat Perbudakan Keluaran 20 Ayat 1-2 Lalu Allah mengucapkan Segala firman ini Akulah Tuhan Alamu Yang membawa Engkau keluar Dari tanah Mesir Dari tempat Perbudakan Adik-adik Mari kita Persembahkan Persembahan Yang terbaik Sebagai ucapan Syukur kita Atas kebaikan Dan pembiaraan Tuhan Di dalam kehidupan kita Persembahan Adik-adik Bisa masukkan Kedalam amplop Atau kotak Persembahan Yang ada di rumah Lalu adik-adik Bisa minta tolong Mama dan Papa Untuk transfer Ke rekening gereja Adik-adik Mari kita Hantar Persembahan Kita Dengan Mengenai Penghujian Sungai Sukacitamu Sungai Sukacitamu Menalih Dalamku Oh yes 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 Anggur Sukacitamu Memimpah Dalamku Ku menari Dan bersuka Ku jinggu Di setiap waktu Sebar Sungai Sukacitamu Ada dalammu Mengalir bersamamu Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanku Melayangimu Tuhan Dia yang suka Sukacitamu Sebab hanya Tuhan Yang membuat Sukacitamu Penuh Mari kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Tuhan Kami dimampukan Untuk memberikan Persembahan yang terbaik Untuk kemuliaanmu Saja Tuhan Kiranya persembahan ini Dapat dikelola dengan baik Untuk memperluas Kerajaanmu Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik hari ini Kita sama-sama belajar Memahami Mengapa Allah Mengingatkan umatnya Bahwa dia telah Menebus mereka Dari perbudakan Sebelum mereka Menerima Sepuluh perintah Tuhan Allah Telah menebus kita Dari dosa Melalui Tuhan Yesus Dan memanggil kita Untuk percaya Dan menaati Hukumnya Oleh karena itu Kita seharusnya Memberikan kepercayaan Ucapan syukur Kasih Dan ketaatan kita Kepada Tuhan Adik-adik Sebelum kita Menutup ibadah kita Mari kita Nyanyikan sama-sama Lagu Damai yang dia berikan Damai yang diberikan Sangat besar Damai yang jadikan Hati gemar Hati gemar Tuhan bersertaku Sepanjang jamanku Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Damai yang diberikan Sangat besar Damai yang jadikan Hati gemar Tuhan bersertaku Tuhan bersertaku Sepanjang jalanku Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Baik adik-adik Ibadah Minggu ini telah selesai Marilah Kita Menjalani minggu ini Dengan penuh kasih Dan kita menjalani Dengan penuh sukacita Dan kita tetap bisa Menikmati hari-hari Di tengah-tengah pandemik ini Dan kakak Berharap Kita semua Dalam keadaan sehat Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk segala Penyertaanmu Di dalam hidup kami Tuhan Ini minggu lalu Dan sekarang Tuhan kami pun Merasakan Penyertaanmu Di dalam Ibadah minggu ini Tuhan kami akan Menjalani minggu yang baru Bersama-sama dengan Tuhan Biarlah Tuhan Engkau yang menopang kami Tuhan dengan penuh sukacita Kami bisa menjalani Baik di dalam studi kami Di dalam tugas-tugas kami Ataupun apa yang kami lakukan Bila Tuhan Di tengah-tengah keluarga Kami tetap Engkau penuhi Dengan rejeki yang cukup Kesehatan yang cukup Dan sukacita yang melimpah Kami percaya Tuhan Dan bila tiba waktunya Tuhan Engkau akan Memulihkan Dunia ini Tuhan Sehingga pandemik ini Bisa berlalu Dan kami bisa Menikmati lagi Berkat-berkat Tuhan Yang luar biasa Tuhan Yang dulu Pernah kami nikmati Dan ke depannya juga Yang percaya Tuhan akan memberikannya Itu kembali kepada kami Tuhan Biarlah Engkau juga Menjagai kami sekeluarga Dan memampukan kami Di dalam Segala sesuatu yang akan kami lakukan Terima kasih ya Bapak Di dalam nama-Mu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Ibadah kita sudah selesai Sampai bertemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati Jangan menjaikan hati gemar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya